kode tuh, nyengkir-nyengkir lah kalau kelakson asoy asoy kene, siap kan asoy kene muntah melumpang aja pas sopir bermanuver ekstrim, bedah tikungan pustok, kepotong leletnya tuh, jadi kalau kita mati ditanjakan, belok-belok dulu, jangan langsung lurus, kemudian mundur gitu salam jumpa ketemu lagi di channel kami, Narabat channel berisi konten virtual perkualangan Nusantara tercinta konten ini sambungan dari ke part 1 berjudul, Perjalanan Ekstrim Bayang Arosuka sub indo by broth3rmax 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 tuh jadi kalau kita mati ditanjakan belok-belok dulu jangan langsung lurus kalau itu mundur gitu setrik Andri tahu Andri siangnya kan enak Terima kasih telah menonton Uuuuh 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 Sekarang kita melewati Kebun Teh Danau Kembar Kita ulas sedikit tentang Kebun Teh ini Kebun Teh Danau Kembar terletak di alahan panjang Kabupaten Solok Sumatera Barat Lokasinya mudah dijangkau bisa dengan mobil maupun kendaraan roda dua Di sekitar kebun ada musala, toilet dan warung untuk menjual makanan dan minuman Tempat parkir dan juga tersedia spot yang menarik untuk berfoto Dari sisi mana saja kita ambil akan memberikan panorama yang bagus yang berwarna hijau Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, perkebunan teh tersebut pengelolaannya berada di bawah PT. Perkebunan Nusantara Dan nama perkebunan tersebut berubah yang lebih dikenal dengan sebutan Kebun Teh alahan panjang Terdapat kontroversi di beberapa talangan terkait nama sebetulnya dari perkebunan ini Satu versi mengatakan bahwa perkebunan ini bernama Perkebunan Teh alahan panjang Dan yang kedua menyatakan bahwa sebenarnya nama perkebunan ini adalah Perkebunan Teh Danau Kembar Kedua penyebutan tersebut memiliki alasan yang sama-sama kuat Penyebutan, Kebun Teh alahan panjang Karena berada di Nagari alahan panjang Yang kedua, penyebutan, Perkebunan Teh Danau Kembar Karena lokasinya berdekatan dengan objek wisata yang sangat terkenal Yaitu, Danau Kembar Atau yang lebih dikenal dengan Danau di atas Danau di eteh dan Danau di bawah Kebun Teh ini penghasil daun teh terbesar di Sumatera Barat yang berada di bawah pengelolaan PT. Perkebunan Nusantara dengan luas 20 hektare Perkebunan ini berada di atas bukit barisan lereng bagian timur Kawasan Taman Nasional Kerinci dengan ketinggian tahun 1400-1600 NDPL Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidur Kode sopir sudah merah Pertanda Istirahat Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati